Terima kasih telah menonton. Ini kan baju yang baru kita beli, begini. Iya, Mas. Kak Anggun tadi bakar... ...baju-baju ini. Apa pun lagi? Terlaluan itu orang. Aku tahu Kak Anggun itu nggak senang nerima barang-barang ini. Tapi kan masih harusnya dia ngebakar baju-bajunya, Mas. Sudah. Apa-apa. Kamu juga orang nggak punya hati. Orang nggak punya hati itu nggak akan pernah ngerti. Biarin aja. Harusnya kan dia berterima kasih. Nggak usah nangis. Dah. Air mata kamu itu terlalu berharga untuk nangisin orang kayak Anggun. Nggak. Nggak sini. Aku bawahin bajunya. Mas. Mendingan baju-bajunya kita sumbangin ke pantai asuhan ya. Bah? Iya sayang bunuh. Mendingan baju-bajunya kita sumbangin ke pantai asuhan. Kalau kita sumbangin ke pantai asuhan. Ini bisa menjadi amal jariah untuk kita ke depan. Insya Allah menjadi berkah buat kita, buat keluarga kita. Daripada baju ini kita kasih ke orang yang sok-sok tidak membutuhkan. Orang yang tidak punya hati. Orang yang tidak punya pikiran. Orang yang tidak pernah tahu arti berterima kasih. Bener sayang. Aku setuju. Yuk. Dipta sengaja mengatakannya dengan keras untuk menyendir aku. Aku terus menerus terlihat buruk di mata kamu Dipta. Dan itu semua gara-gara Nuna. Tapi saya nggak peduli. Bersama Bersama, Bersama encourage kalian tanya. Jangan lupa na subscribe kawali. Caru-zusie Bersama Caru-課 Kalian lakukan tugas kalian masing-masing dengan baik Supaya rencana saya berjalan dengan lancar Baik pak Jilah kamu siap Siap pak Saya minta kamu tenang Dalam situasi apapun Supaya kita berhasil untuk mengambil sidang yang urut Baik pak Saya gerak sekarang Terima kasih banyak ya pemberiannya Sudah diterima tadi di depan Anak-anak pasti sangat senang menerimanya Sama-sama Ibu Semoga semua pemberian saya dan suami saya bisa bermanfaat di sini Terima kasih juga Untuk uang infotnya Yang jumlahnya cukup besar Berkat bapak dan ibu Bisa membantu kesulitan kami Insya Allah berkah dan bermanfaat buat anak-anak di sini Amin Memang sengaja kami niatkan Sedekah ini untuk Anak kami yang udah gak ada Namanya Safira Jadi kalian baru kehilangan anak kalian? Ya Anak kami meninggal sesaat setelah Istri saya melahirkan Innalillahi wa innaillahi alji'un Saya turut berduka cita sedalam-dalamnya ya pak Ibu Ya terima kasih Terima kasih Semoga keluarga bapak dan ibu Dilimpahkan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan apa yang diberikan atas nama anak Syafira Diganti berkali-kali lipat Dan menjadi amal pahala buat keluarga bapak dan ibu Amin Amin Alhamdulillah ya mas Sekarang hati aku benar-benar lega Alhamdulillah sayang Ya setidaknya Baju-baju itu lebih banyak manfaatnya Kalau di pantai asuhan itu Bisa dipakai sama anak-anak yang tinggal di sana Ya Benar Insya Allah menjadi manfaat buat mereka Menjadi manfaat juga buat kita sayang Kalau perlu Nanti kita nyatin Kita sengaja kita belanja Memang untuk mereka Alhamdulillah benar mas Iya sayang benar Tapi kasihan ya sama anak-anak itu Mereka itu terpaksa tinggal di sana Karena mereka kurang beruntung Iya Nah Nah kita telepon Aku angkat telepon dari Eki dulu ya sayang Iya sayang Halo Assalamualaikum Ki Waalaikumsalam Ada apa Ki? Lo ngabarin gue Kenapa? Apa si Daniel udah sadar lagi? Atau gimana? Ya Tanya si butuh penanganan dokter Oke Pertanyaan gue apa si Daniel udah bisa diajak ngomong Ki? Kalo gue ngeliat dari kondisinya tadi Seperti ini udah bisa diajak berkomunikasi sedikit-sedikit Mau gitu? Yaudah kalo gitu terima kasih Ki informasinya Gue bakalan ke rumah sakit Gue mau ketemu sama Daniel dan gue bakalan ngobrol sama dia Oke Tapi gue gak bisa nemenin lo nih Karena gue harus balik ke markas Ada hal yang harus gue beresin Iya Itu oke gak apa-apa gue sendirian aja Terima kasih ya Ki informasinya Oke Gue harus balik ke markas Sebentar lagi dipetamu ke sini Oke Ki Kalo udah apa-apa Nanti pasti dikabarin Ki Terpaksa pada Oke Oke Ada apa mas? Aku denger Daniel udah siuman Apa itu bener? Ya Bener sayang Daniel udah siuman Dan katanya Iki Daniel udah bisa diajak ngomong Jadi Aku akan kesana Aku mau ngajak ngobrol Daniel Ya Allah Alhamdulillah Aku ikut ya mas Aku sendiri aja sayang Gak apa-apa Kamu di rumah aja Ya Gini Kamu kan harus istirahat sayang Kamu gak boleh terlalu capek Nanti Aku ngobrol sama Daniel Semuanya aku ceritain sama kamu Aku akan kabarin ke kamu ya Ya udah mas Karena sebenernya buat aku sendiri Masih ada yang Mengganjol sayang Kamu ingat kan Terakhir kita ngobrol sama Daniel itu Daniel itu kayak Mau ngomong sesuatu Sama kita Tapi Sayangnya setelah itu dia Sesek dan Dia gak sadarkan diri Jadi Semenjak itu sampai sekarang Masih bener-bener buat aku penasaran Iya semoga aja Kali ini kondisinya Daniel udah jauh lebih membaik Dan dia bisa ngomong Apa yang waktu itu dia mau omongin mas Iya semoga aja sayang Gimana Sheila Yang mana saya sudah sempurna Sudah sempurna pak Sudah seperti dokter beneran Saya yakin gak ada lagi yang bisa mengenali bapak Kita gerak sekarang Saya gantung telepon Halo pak Uzi Aku kan tugas kalian sekarang Saya udah siap menuju ruangan ini Daniel Baik pak Here Sekarang Oke Oke tau kan Harus melakukan apa Iya Saya paham Oke Sekarang lah kesan Baik pak Sekarang Ah Bantu in Kek, kek, kek Kek, kek Kek, kek, kek Kek duduk dulu ya Terima kasih, nak. Kakek kayaknya kecapean. Kakek di sini sama siapa? Kakek sendiri. Kakek cuma mau cari udara segar. Kakek mau minum, harusnya ambilin. Gak usah. Kakek cuma mau duduk sebentar aja kok. Iya, kak. Iya, kak. Baik. Sub indo by broth3rmax Lalu, bro. Gani? Gue datang kesini. Karena gue pengen melihat lo untuk terakhir kalinya. Lo takut? Enggak. Gue gak mau mati begitu aja di tangan Pak Jingan ini. Pegang tangannya. Baik, Pak. Badan gue sama sekali gak bisa digerakin. Gue gak bisa nonong diri gue sendiri. Ah. entrambar tangan. Tungu sudut, ului between. Tungu siis. en